Gerah Amerika Serikat Guide Indonesia untuk gembur China Sahabat bagi-bagi Bagaikan anjing dan kucing Amerika Serikat memang sulit akur dengan China Seperti yang diketahui Amerika Serikat dan China Memang telah lama bersih tegang Bahkan semenjak era Nandesland Beberapa waktu silam Hubungan makin memanas Ketika Amerika Serikat makin ikut campur Atas kepentingan China di kawasan Mulai dari mendukung Jepang Yang berkonflik dengan China Hingga membantu Taiwan Untuk merdeka dari kungkungan China Sampai ikut mengobok-obok Laut China Selatan Yang sebetulnya tidak ada sanggup pautnya Dengan Amerika Serikat Ya, begitulah Alih-alih menjadi penengah Hadirnya militer Amerika Serikat Justru makin memperkeruh keadaan Benar saja Peribahasa yang bukan sembarangan peribahasa Karena faktanya Tiap kali China bergerak Amerika Serikat lah Yang justru kegerahan Hal itu tampak dari pembentukan bakta AUKUS Di tahun 2021 lalu Siapa sangka Bakta AUKUS Yang sempat menggegarkan satu dunia itu Nyatanya Hanyalah bentuk kegerahan Amerika Serikat Dan dua sekutunya Atas pola tingkah China AUKUS memang hadir dengan tujuan Yang begitu meyakinkan Namun sepertinya Publik tidak bisa dibohongin lagi AUKUS Bakta pertahanan Amerika Serikat Inggris dan Australia ini Memang sengaja dibentuk Untuk menangkal pengaruh militer China Di Indo Pasifik Terlebih lagi Tiongkok telah membangun Angkatan laut terbesar di dunia Dan menjadi semakin tegas Atas wilayah yang diperebutkan Seperti Laut China Selatan Tentunya Untuk melawan pengaruh Serta kekuatan China Yang tumbuh pesat itu Amerika Serikat Tidak boleh sendirian Setidaknya Dengan menarik Serta Australia dan Inggris Dalam fakta pertahanan baru Amerika Serikat Dapat membendung kekuatan Untuk melawan China Dilihat dari depan AUKUS Adalah kudeta besar Bagi negara Fakta itu Akan memberi Australia Akses ke kapal selam Bertanakan nuklir Dan rudal jarak jauh Yang berteknologi Dari Amerika Serikat Di satu sisi Hal ini akan meningkatkan Kekuatan militer Australia Karena untuk pertama kalinya Mereka memiliki kemampuan Menyerang musuh Dari jarak jauh Sahabat bagi-bagi Macam tak puas Memprovokasi China Dengan fakta AUKUSnya Kini Amerika Serikat Mulai melebarkan sayapnya Dengan membentuk Pacific Amphibious Leader Symposium Atau PALS Yang digelar di Jepang Pada bulan ini Perlu diketahui PALS di Jepang ini Merupakan yang pertama kali Di Asia Dan Amerika Serikat lah Yang menyarankan Tokyo Sebagai tempat pertemuan Sebenarnya Ini bukan kali pertama PALS digelar PALS pertama kali digelar Di Hawaii Pada tahun 2015 Tidak sedikit Negara yang ikut berpartisipasi Karena Ada lebih dari 18 negara Termasuk Australia Filipina Perancis Thailand Dan Indonesia Yang dikabarkan ikut serta Keikut sertaan Indonesia Dalam PALS ini Merupakan sinyal nyata Bahwa Amerika Serikat Benar-benar akan melakukan Segala cara Untuk melawan China Hadirnya Indonesia Tentu bukanlah tanpa alasan Melainkan Disengaja Karena China dan Indonesia Memiliki sengketa Di Natuna Utara Setelah inilah Yang berusaha Dimasuki oleh Amerika Serikat Singkatnya Dengan menggait Indonesia China tentu akan Kebakaran jenggot Sebab Dengan keikut sertaan Indonesia Dalam PALS ini Indonesia Akan belajar Banyak hal baru Yang dapat dikunakan Untuk melawan Jika Tiongkok Berani maju selangkah Secara umum Dengan mengikuti Kerjasama PALS Indonesia Memang sedikit Diuntungkan Namun Apakah Indonesia Memang benar Memperoleh keuntungan Atau justru Membuntungkan Pertanyaan yang Sangat menarik Bagi negara Sekelas Amerika Serikat Dengan hadirnya Indonesia Dan negara-negara lain Yang berkonflik Dengan China Tentu akan sangat Menguntungkan Mengapa? Karena Dengan begitu Pengaruh Amerika Serikat Akan jauh lebih besar Ketimbang sang rival Di mata para sekutunya Hal ini juga Dimaksudkan Untuk menjauhkan China dari mereka Termasuk Indonesia Selain Indonesia Taiwan juga Dikait oleh Amerika Serikat Ini tak luput Dari sorotan publik Namun Hal ini Tidak mengherankan Sebab Taiwan dan China Memang tengah Berkonflik panas Dengan bergabungnya Taiwan Maka Amerika Serikat Dapat terus Melanjutkan Provokasinya Serta pemisahan Diri Taiwan Dari China Tentu Hal ini Akan semakin Membuat China Geram Dan inilah Yang sangat Diinginkan Oleh Amerika Serikat Sahabat King Narto Pals bukanlah Segedar simposium Pertahanan biasa Melainkan Media yang digunakan Oleh Amerika Serikat Untuk melancarkan Misi tertentu Serta ambisinya Yang kuat Berkedok kerjasama Yang digagas Untuk meningkatkan Kemampuan anfibi Pals Nampaknya Sengaja dibuat Guna membantu Amerika Serikat Untuk menahan China di kawasan Pals juga Akan menjadi Ajam pameran senjata Serta Menebar Budi-budi cuan Oleh Amerika Serikat Dan para antek-anteknya Lantas Mengapa Amerika Serikat Begitu berambisi Untuk Melawan pengaruh China Bahkan Relah untuk Melakukan Segera cara Sederhana Saja Itu dilakukan Karena Amerika Serikat Ingin menjadi Yang terdepan Karena saat ini China menjadi Saingan berat Amerika Serikat Di kawasan Namun Perlu Perlu Dicamkan Ini Seperti Amerika Serikat Tengah Mengeluarkan Api Dalam Sekam Dan Perlu Diingat Bahwa Siapapun Yang bermain Api Pasti Akan Terbakar Sahabat Bagi-Bagi Lantas Bagaimanakah Sikap Indonesia Seharusnya Dalam Menanggapi Kedua Kubu Yang Saling Bersaing Ini Tentu Saja Indonesia Harus Tetap Mempertahankan Paham Non-Bloknya Indonesia Harus Tetap Netral Yang Artinya Tidak Memihak Kubu Manapun Indonesia Harus Tetap Menjadi Bangsa Yang Besar Bangsa Yang Tidak Mau Disetir Oleh Bangsa Asing Dan Bangsa Yang Mampu Berdiri Di Kakinya Sendiri Merdekalah Indonesia Seutuhnya Merdeka Narto Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me well then baby have a taste All the highs and the lows know you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay 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 Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!